Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala srofil ambiya iwal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sohbihi ajma'in Ketemu lagi dengan Mr. TM Dengan urayan-urayan ilmiah tinggi Tentang metodologi, metafisika, tasawuf eksakta ilmiah Bertempat di Kampus Taklima Rifat Balong Panggang Gersik Judul yang kita angkat kali ini adalah Beragama Islam di Kampus Taklima Rifat Memakai sistem metodologi Banyak orang berandai-andai akan Allah yang diars Tidak bisa kau bayangkan kau angan-angan Maka tidak mungkin bisa diingat Dan tidak mungkin bisa kau gambarkan, kau bayangkan Maka seluruh manusia yang angan-angan membayangkan Tuhan Tidak mungkin bisa Berarti zikir yang ini tidak mungkin nyambung Itu kalau Allah yang diars ya Jauhnya tak teringga Dimensinya tak teringga Tapi kan ada ayat yang lain Aku lebih berhampir daripadamu timbang urat leher Bagi yang tahu ya Yaitu lewat channelnya Maka hanya tinggal menyamakan frekuensi dan gelombang Dengan teknik tinggi Atau memakai sistem metodologi Dan pembawa channel ini ada di dunia Makanya ada kalimat-kalimat di dalam Quran itu menyebut kami Allah menyebut dirinya kami Berarti kan tidak cuma Allah saja Bukan berarti ada Tuhan banyak ya Ini adalah antara Allah dan utusannya Wakilnya yang di dunia Yang wakil ini ada di setiap zaman Termasuk zaman ini ada Rosul min anfusikum Ayatnya ada Ayatnya ada bukan berarti Kemudian itu berlaku zaman lalu Bukan Quran itu berlaku di setiap zaman Kalau ada rosul min anfusikum bunyinya Berarti zaman ini pun ada rosul Di zamanmu sendiri Berarti harusnya kau cari Bukan malah kau anggap Itu kan existing zaman 1500 tahun yang lalu Sudah ngerti itu kok mau cari-cari Kalau kau cari rosul zaman Dahulu di zaman ini Tidak bakal ketemu Berarti harusnya kau cari rosul yang Zaman ini Itu kelirumu Saat itu bersaksi Berarti rosul zaman ini apa zaman lalu Jadi zaman inilah Ada wakil utusannya Yang wujudnya adalah manusia Jadi inilah yang harusnya dicari semua orang Rosul zaman ini Dan ini juga Kelemahan banyak orang Hampir semua umat Islam Tidak ada yang percaya Bahkan tidak ada yang mengakui Rosul zaman ini Maka jika agamamu tidak lewat rosul Tidak lewat sistem Allah saja pakai sistem kok Inna allaha wal malai katahu Yusalluna ala nabi Ya ayuhaladzina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslimah Allah saja pakai sistem Kemudian kau mengingkari sistem Tidak ketemu rosul di zaman itu sendiri Kemudian anganan itu Ujuk-ujuk bisa kenal Allah yang diars Allah saja pakai sistem kok Ya itulah kelirumu ya Jadi umat Islam sekarang Goblok-goblok semua ya Karena apa? Kena prank tafsir Quran yang salah ya Ulama-nya goblok Kiay-nya tolol Gusbuya Habib-nya dongok Pekok ya Habib-habib-nya Goblok-goblok-goblok abe Ya Dalam hal ini lah ya Ayo kita adu ya Keluarkan konsepmu Konsep agama ya Karena ini ilmiah tinggi ya Jika Allah saja memakai sistem ya Maka manusia menuju Allah Mesti pakai sistem juga Itu hukum ya Nah Di kampus salimah rifat Untuk berhubungan dengan Allah Lewat sistem gitu Yaitu lewat Rasul Sang pembawa wasilah Dibalik Rasul ada Tali Hubungan Sambungan wasilah Akan Allah yang Di ars Yang Laisa kamis disayun Yang maharahsia Tapi nyambung Maka itu Mesti lewat teknologi ya Nah kalau Ada cara yang Gampang Yang dekat Yang mudah Kenapa kau harus cari Cara yang sulit Coba ya Membayangkan Allah yang Laisa kamis disayun Bisa gak Pak Uji Ya gak bisa tuh Laisa kamis disayun itu ya Tidak serupa apapun Siapapun Dan tidak pernah terlintas Dalam bayangan makhluk Itu yang mau kau ingat Kalau bahasa ilmiahnya Unlimited Undefinisi Undeskripsi Itu yang mau kau ingat Ya goblok Sholat-sholat goblok Cuman tunggang-tunggang goblok Karena gak tahu caranya sholat Ya Harusnya kau belajar dulu Cara menyambungkan Dengan Tuhanmu Itu dulu Makanya kalau Tidak lewat sistem Ujungnya agama Karahan bebas Pengetahuan Pendapat Fenomena Kalau pelaku klenik Ujungnya fenomena Pak Uji Tapi kalau Pelaku pembaca kitab Menjadi pengetahuan Dan khayalan Iya Karena apa Mereka berpatokan akan Kitab Yang existingnya Zaman 1500 tahun yang lalu Khayalan semua sudah dipakai zaman ini Mulai sahajat sudah khayalan semua itu Aku bersaksi Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Kapan kau saksikan Cocotmu sama praktekmu gak cocok Ya Dan itu Ulama-ulama kiai Goblok-goblok Di goblok-goblok ini Menengah Blok-goblok Kamu itu gak ada harga dirinya Itu ya Ulama-ulama kiai Ustadz Gus Buya Habib Singo masjid-masjid Goblok-goblok Sejelas Terus bersaksi Akhirnya ada gak Harusnya Ada Ada Rasul zaman ini Rasul Min al-fusikum Allah sifatnya Wujud gak Wujudnya cocok Karena kau Tidak percaya Tidak mengimani Rasul Dari rukun Rukun iman aja Sudah gak cocok Tidak mengimani Rasul Dan juga Kitab Akhirnya Pak Agama Cuma cerita Pintar-pintaran Dongeng Mana yang Dongengnya Bagus Cara penyampai Enak Orangnya Alim Sopan Cuan Kalau Mr. Tem Benci Sakarmu Tapi karena Mr. Tem Menggandeng Teknologi Beserta Tuhan Gak mungkin Kalah bro Biarpun Disebut Sombong Baba Loh Sengaja Saya tunjukkan Pada kalian Mr. Tem Gak mungkin Kalah Gini Sombong 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 Mungkin Pak Mayer Baru kali ini Ketemu Orang yang Goblok Goblok Ulama Ulama Kiyai Ustadz Gus Boyabib Goblok Goblok Karena Konsep Dasar Agamanya Telah Keliru Seluruh agama Samawi Ada Rasul Wasilah Dan Kitab Kodim Ini yang Kalian Gak Tahu Karena Sudah Tahu Pengetahuan Dikandani Ngeyel Aku Tuntut Itu Menyebarkan Aliran Sesat Saya Bicara Kenyataan Real Kau Bicara Pendapat Gak Nyambung Kalau Di uji Materi Di level Dimensi Yang Sama Makanya Begitu Kita Terangan Ilmiah Mereka Kaget Pontang Panting Kenapa Zadat Bersaksi Memang Dari Dulu Bersaksi Kok Kau Yang Koplok Bersaksi Apa Mengucapkan Bersaksi Sampai Sekarang Tetap Persis Perkara Akhirat Dan Dunia Kau Yang Di akhirat Adalah Roh Yang Wujud Di dunia Adalah Jasmanimu Itu Berarti Roh Ada Di Balik Jasman Berarti Akhirat Ada Di Balik Dunia Enak Nah Jika Di Balik Berarti Akhirat Sekarangnya Ada Ada Itulah Kelirimu Sementara Kau Menunggu Mati Dulu Baru Masuk Akhirat Gobrok Kamu Yang Abadi Akhiratnya Dunia Malah Baru Kok Malah Berpegang Yang Baru Mempercaya Yang Baru Ketimbang Yang Abadi Yang Kodim Keliru Jadi Sekarang Sudah Tidak Ada Ilmu Rohani Ilmu Hakikat Yang Asli Bersyukur Yang Ketemu Sekolah Taklim Rifat Gayanya Saja Saya Sombong 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 Saya Tunjukkan Sekali Kali Sama Orang Dunia Kami Tidak Sakti Pak Tapi Semua Yang Sakti Saya Makan Itu Pak Boji Ada Orang Pinter Saya Tidak Pinter Pak Cuma Semua Yang Pinter Saya Telan Bulat Saya Di Publik Gaya Sombong Saya Di Mana Dulu Kalau Ada Orang Mengkritisi Ulama Kenapa Sal Kenapa Ulama Kiai Ustad Gus Buya Habib Congok Goblo Gak Gak Gerti Agama Aduh Ayo Dari Mulai Shatet Gak Gak Gimana Sholat Gimana Kau Zakat Puasa Haji Makanya Banyak Orang Cita Agama Kalau Gak Tahu Sadat Berarti Pasti Cerama Agamanya Ngibul Alas Siapa Pengetahuan Dapat Dari Mana Bacaan Makanya Mr. TM Dakwanya Pahit Bagi Mereka Karena Mendobrak Dogma Mungkin Mr. TM Seorang Diri Lainya Kan Manus Manus Biarlah Benci Seluruh Manusia Di Dunia Tapi Gak Ngefek Di Musi Orang Banyak Tapi Kita Gak Ngefek Saya Buntikan Bangun Di mana Mana Jalan Terus Wajib 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 Dakwah Terganggu Tidak Yang Nyenyir Banyak Katanya Menuntut Mr. TM Tuntut Tendak Karpu Tuntut Tendak Karpu Jadi Demikian Agama Ada Sistemnya Karena Agama Bermula Kapan Kau Kenal Allah Awaludin Ma'rifat Nah Bagaimana Cara Mengenal Allah Itu harus Diterang Secara Eksak Ilmiah Kalau Saya Ngomong Sama Praktisi Intelektual Nyambung Tapi Kalau Saya Ngomong Sama Pengkhayal Pengkhayal Itu Gak Nyambung Ini Ujungnya Dalil Yang diminta Dalil Pun Existing Zaman Lalu Saya Ngomong Zaman Ini Saya Ngomong Bahasa Gojek Dia Ngomong Bahasa Unta Waduh Gak Nyambung Dia Cerita Sholat Sholat Itu Wajib Sholat Itu Afdol Jamaah Tepat Waktu Oke Sekarang Saya Tanya Apa Yang Kau Ingat Dalam Sholat Allah Katanya Nah Sekarang Apanya Allah Yang Kau Ingat Gak Tahu Gitu Kok Mengkritik Saya Kan Aneh As Sholatul Mirajul Mekminin Kau Bisa Mirat Dalam Sholat Gak Tahu Gitu Kok Ngkritik Orang Kau Kenal Allah Yang Kau Sembah Kau Kenal Apanya Gak Tahu Bagaimana Kau Praktik Ini Wajah Di Wajah Gak Tahu Tolol Kau Orang Gendeng Jangan Mengkritik Orang Waras Paham Ya Ini Dunia Terbalik Ini Makanya Pahit Da'wah Mencetem Menggelegar Kemana Mana Dibilang Orang Sombong Babah Dibilang Jualan Agama Babah Oh Ya Mulai Tanggal 15 Nanti Masuk Kampus Taklim Arifat Jadi 2,5 Juta Tepat Tangan Biar 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 Banyak Banyak Orang Yang Mau Masuk Tarikat Tini Kenapa Kita Punya Kelas Ini Bukan Untuk Kelas Cacingan Coru Coru Kecok Kagus Jangan Karena Kita Punya Kelas Saya Tanya Disini Semuanya Ilmiah Tidak Betul Betul Narologis Tidak Bisa Kau Praktikan Progresnya Jelas Tujuannya Jelas Jalannya Jelas Metodologinya Jelas Ketemu Tidak Dengan Quran Hadis Ketemu Ini Bukan Pendapat Bukan Khayalan Bukan Cerita Bukan Fenomena Semuanya Terang Beneran Oke Guys Sengaja Saya Tampakkan Wujud Sombong Saya Karena Saya Tidak Mungkin Kalah Sama Orang-orang Sakti Saya Kalah Tidak Mungkin Ngomong Sombong Gini Proyek Kami Juga Tidak Mungkin Gagal Semuanya Jalan Di Musi Orang Sedunia Kami Tetap Lanjut Dan Menang Tidak Ada Kamu Skala Dan Gagal Bagi Siapa Yang Beserta Allah Mr. Tim Yang Sombong Bodoh Amat Tidak Ada Kamu Skala Dan Gagal Bagi Siapa Beserta Allah Dan Tidak Mendatangkan Mundorot Antara Bumi Dan Langit Bagi Siapa Yang Beserta Allah Cuman Nampak Matamu Mr. TM Ini Orang yang Sombong Betul Nampak Matamu Orang yang Ngawur Luar Biasa Betul Nampak Tapi kan Apa-apa yang Selalu Menang Tidak Bisa Dibantah Siapapun Hati-hati Dengan Pandangan Pancaindramu Inilah Jebakan Akhir Zaman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh